Semuanya masih ingat kan dengan kisah keluarga Cemara? Nah, penulis kisah keluarga tersebut hari ini berulang tahun. Siapakah dia? Selengkati dalam Today's History. 26 November 1948, seorang penulis dan wartawan Indonesia, Arswendo Atmo Wiloto, lahir di Surakarta. Pria bernama asli Sarwendo, aktif penulis sejak tahun 1974. Tahun 1990, ketika menjadi pemimpin redaksi tabloid Monitor, Arswendo mempublikasikan suatu rubrik yang mengakibatkannya di penjara selama lima tahun. Selama masa tahanannya, dia tidak berhenti berkarya. Dia menghasilkan tujuh buah novel, puluhan artikel, tiga naskah skenario, dan sejumlah cerita bersambung. Semua karya tersebut ia kirimkan ke berbagai surat kabar dengan nama dan alamat palsu. Salah satu karyanya yang paling terkenal, Keluarga Cemara. Dia adaptasi menjadi sinetron yang tayang sejak tahun 1996 sampai 2005. Ini keren banget keluarga semara. Ini cuplikan-cuplikannya, bagus tuh ya. Masih nostalgia ya. Pasti nih kalau jaman-jaman saya, jaman kamu juga pasti masih nonton gitu kan. Sumpet banget, karena jaman dulu tuh sinetron kayak gini tuh bener-bener ini loh, apa ya. Ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu, ya. Dulu kan siang tuh, saya ingatnya abis saya sekolah gitu, biasanya saya makan siang. Nah, ini nih yang harusnya, yang harusnya jeli dilihat oleh para pemilik media, yang juga mungkin production, untuk menghasilkan karya-karya yang seperti ini lagi. Legendary. Ya, legend. Dan juga banyak apa ya, misi-misinya yang bagus, visinya tuh jelas itu ya. Memberikan tayangan yang edukatif, yang menginspirasi, ya kan. Ini yang kayak begini. Drama antara orang tua dan anak seperti itu ya. Ya, betul. Tapi yang berulang tahun itu, Adrian, bukan cuma mas Adria.